Kita sudah kehadiran Gus Ahmad, beliau adalah Gus Ahmad Khafabi, beliau adalah putra dari Kiai Haji Khafabi Mahrus, mari kita ucapkan salam terlebih dahulu, Assalamualaikum Gus, dan di sampingnya ini ada, belum itu ya, di tas dulu mungkin, dan di sampingnya ini, beliau ini adalah Ningsela Harsina, istri dari Gus Ahmad Khafabi, Masya Allah cantik deh, mari kita sambut dulu, Assalamualaikum Neng, Waalaikumsalam, saya belum kenalan Mbak siapa? Saya Almira Putri Oh iya dan tadi sudah bilang ya Mbak Almira Bisa dipanggil Mira Oke Mbak Mira Masya Allah langsung dipanggil Beliau ini adalah putri dari Abah Hasan Zamzami Mahrus, dan juga ibu beliau bernama Umi Nurhana, beliau lahir di Kediri tanggal 30 Januari 1997, jadi beliau ini masih sangat mudang ya, Mungkin untuk usianya sedikit berbeda dengan saya, tapi Masya Allah ilmu beliau ini sangat inspiratif yang nantinya akan di sharingkan disini bersama kita bersama-sama gitu Beliau ini adalah pengurus pondok pesantren Lirboyo, yang mana pondok pesantren Lirboyo adalah salah satu pondok pesantren terbesar Jawa Timur, Yang dirikan pada abad ke-20 oleh Kiai Haji Abdul Karim, yang mana beliau pernah menuntut ilmu langsung kepada Sheikhona Khalil Bangkalan Seperti itu, untuk alamatnya sendiri, kalau tidak salah mohon maaf bisa dikoreksi kalau salah ya, alamatnya ini berada di desa Lirboyo, kecamatan Mojoroto, Kediri Oke, betul, oke kalau boleh tahu nih Neng sama Gus, beberapa minggu atau bulan kemarin jendengan dari Korea, kalau tidak salah ya, Masya Allah, Gus Ahmad ini merupakan sosok pen... Tapi jangan senang dulu ya, karena apa, soal kecantikan dan ketambahan masih tampan Indonesia daripada Korea kok, santa saja Masya Allah Karena orang Korea itu kayaknya gak ori-ori semua, kalau indonesia insya Allah, ori-ori semua ya Amin, nyata nge, jadi kita perlu patut bersyukur ini, jadi masyarakat dan rakyat di Indonesia Oh harus, harus, harus Harus loh ya, harus bersyukur loh, seperti itu Jadi daripada KW tapi bagus, mending asli, tapi pas-pasan Gak apa-apa pas-pasan yang penting asli, ngatau nge Baik, saya sedikit apa ya, mensepil istilahnya begitu Kalau Gus Ahmad ini merupakan sosok pendamping sekaligus suami idaman Tapi khusus Ningsela, kalau yang lainnya gak boleh, ngatau nge, gak boleh Karena kenapa, beliau ini kalau saya lihat dari postingannya Beliau ini memberikan caption, caption foto di koreanya itu seperti ini, kalau tidak salah Ketika ditanyai kenapa kesini, jawabnya nyenengin istri Oh Masya Allah, cie cie Soalnya itu banyak DM yang tanya, ngapain ke Korea, ngapain ke Korea Daripada dijawab pengajian, ngapain ke pengajian ke Korea Ya jawab aja, mau dijawab foya-foya juga gak etas kan Mau dijawab foya-foya gak bisa, dijawab pengajian juga gak bisa, yaudah yang simpel saja lah Karena memang ini kan termasuk K-popers juga K-popers, K-drama, saya kenal, saya kenal yang namanya Jungkok, Tehyung, RM, Jin, Suga, ya dari dia ini Kenal, kenal apa namanya itu, Blackpink, personalnya saya tahu, Ji Changwuk ya kenal, Li Minho kenal, ya gara-gara dia ini Karena kalau boleh tahu, ini katanya impian suaminya itu seperti Ji Changwuk, dapetnya Ji Ahmad Tapi teman-teman, sebenarnya malu antara malu, malu atau gak malu ya, jadi maksud saya Bukan sebuah kebanggaan sih sebenarnya, untuk kita bangga-banggakan gitu Ya, semoga yang kalau kita banggakan itu bisa ziaro haro main Semoga teman-teman semua juga bisa diberikan kesempatan oleh Allah SWT Jauh-jauh ke sana makannya super bubur Iya, sama pok mi Kenapa mungkin tidak sesuai dengan lidah orang Indonesia Kan sulit nyari halalnya kan, dan mahal-mahal di sana itu Baik langsung saja, untuk talk show ini nantinya setelah saya berbincang langsung dengan kedua narasumber kita yang sangat hebat ini Nanti saya juga akan membuka kesempatan kepada rekan maupun rekan kita dan seluruh hadirin Yang hadir pada malam hari ini, untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang akan diajukan langsung kepada narasumber Nanti saya beri kesempatan, jadi tolong kepada panitia nanti bisa diberikan mic-nya ya Dan kepada audiens yang memiliki kesempatan, berkesempatan bertanya langsung Akan diberikan reward Wah, beri tepuk tangan yang mulia dong Jadi, ketika nanti setelah saya berbincang langsung kepada beliau-beliau Silahkan disimak, disiapkan pertanyaan yang sangat menarik Karena sayang sekali Iya sayang Kok gak ada yang jawab? Iya, karena saya selali Beliau-beliau ini jauh-jauh dari kediri dan menyempatkan waktunya Kalau tidak kita ajukan kesempatan yang sangat mulia ini Yang sangat istimewa ini kan sayang sekali Jadi, siapkan pertanyaannya langsung Dan nanti siapa yang beruntung akan saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung Sampun, satu saja sayangnya Kalau untuk di tema kita hari ini adalah menyatukan langkah dan bersinergi bersama Membentuk generasi hebat yang berintegritas dan menjunjung tinggi kestaraan Nah, kalau menurut Ningsela dulu mungkin Karena banyak sekali perempuan-perempuan sekarang itu Yang ketika menuntut ilmu di pendidikan tinggi Selalu disodori dengan pertanyaan Pernyataan yang identik dengan Ngapain sih kuliah tinggi-tinggi cari ilmu Ngapain sih berorganisasi Sampai segitunya kadang sampai merasa kelelahan Padahal kan intinya kalau perempuan itu diidentikan dengan sumur, dapur, kasur, dan pupur Nah, untuk menepis hal itu supaya kita dapat berjuang bersama di ibnu IPPNU Supaya kita merasa setara dan menghindari pernyataan-pernyataan tersebut menurut Ning itu bagaimana Terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala dihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ala yang kami muliakan Para masyayikh, para sesepuh Wabila khusus pengasuh, pondok pesantren Al-Kawthar Teman-teman pengurus Ibnu dan IPPNU Ini ada katanya tiga cabang PAC ya Gabungan dari tiga cabang ya Dan seluruh teman-teman yang hadir pada malam hari ini Alhamdulillah Kita bisa selaturahim pada malam hari ini Kita langsung masuk ke pertanyaan tadi Mbak Almira Mbak Almira tadi menanyakan tentang Bagaimana tanggapan mengenai perempuan dipandang sebelah mata Kalau misalnya dia belajar terlalu tinggi dan berorganisasi sampai Sepenuhnya seperti itu Yang pertama ingin saya sampaikan teman-teman Sebenarnya dalam menjalani kehidupan itu Fokus kita jangan pada orang lain Jangan pada pendilaian orang lain Pertama itu Karena sejatinya sebagai seorang manusia Baik laki-laki maupun perempuan Kita diberikan hak yang sama untuk mencerdaskan diri kita Untuk mengupgrade diri kita Untuk memberdayakan diri kita Jadi setiap manusia itu Mereka punya kesempatan yang sama Tidak hanya muslimin saja Tapi juga muslimin juga sama Dan dalam kehidupan manusia Kita punya tugas tiga aspek Dan itu semua laki-laki dan perempuan sama Ada memberdayakan dari segi intelektualnya Cerdas secara intelektual Cerdas secara emosional Dan cerdas secara spiritual Setiap manusia harus memiliki tiga kecerdasan ini Baik laki-laki maupun perempuan Karena disitu dibutuhkan Kesemuanya Mbak Mira Seperti halnya Cerdasan secara intelektual Loh Masa yang belajar cuma laki-laki saja Perempuan tidak belajar Seperti itu Bagaimana perempuan akan mendidikan anak-anaknya Kalau cuma laki-laki yang belajar Kan demikian Apakah tidak mencontoh Ketika Nabi Muhammad zaman dulu Menyuruh para sohabat Untuk belajar kepada Sayyidah Aisyah Bahkan di dalam sejarahnya Memang teman-teman sekalian Kalau kita lihat dalam sejarah Cendekiawan perempuan Dengan laki-laki itu memang Cenderung Banyak laki-laki ya memang Lebih banyak Ulama laki-laki Daripada ulama perempuan memang Sebenarnya Kalau kita Tilik sejarah Hal ini bukan Didasari Karena perempuan itu Jarang yang cerdas Bukan Tapi kalau kita lihat Semisal Di dalam sejarah Para sohabat Itu ada Kebetulan beberapa hari yang lalu Sempat Salah satu Iyai Zulfa pernah menyampaikan hal ini Bahwa Dari beberapa sohabat yang menjadi Mufti Ada 21 sohabat perempuan Yang juga menjadi mufti Jadi bisa berfatwa Ketika Di zaman sohabat Karena sangking pintarnya Dari Kalau laki-laki sekitar 100 sekian Perempuannya hanya 20 Kan begitu timpang Tapi hal ini bukan Karena mungkin Bukan karena sedikit perempuan yang cerdas Bukan Tapi karena aksesnya Jadi Mungkin perempuan zaman dulu Aksesnya dibatasi Oleh laki-laki Dan bahkan mungkin Kalau kita lihat Sampai sekarang juga ada banyak Perempuan yang dibatasi juga aksesnya Sehingga Mungkin kita lihat sekarang Banyak laki-laki yang lebih maju Daripada perempuan Seperti itu Karena memang aksesnya Tapi bukan berarti Kemudian perempuan Tidak berhak Untuk berilmu Banyak contoh-contohnya Seperti Sayyidah Ummu Salamah Sayyidah Aisyah Itu semua adalah Perempuan-perempuan yang pintar Dan Dan banyak Setelahnya Kurun-kurun Setelah sohabat pun Banyak perempuan-perempuan Yang Berdaya Secara inteleknya Kemudian setelah itu Selain secara intelektualnya Mereka juga Berhak untuk Sama seperti laki-laki Secara spiritualnya Seperti halnya Perempuan ini Contoh Nyuan Sewu Kalau laki-laki Beribadah Perempuan juga sama Innal muslimina Wal muslimat Sama semua Sama punya kesempatan Untuk beribadah kepada Allah Secara totalitas Sehingga sebenarnya Teman-teman Untuk Mengukur Kalau kita sendiri Sebagai seorang perempuan Tetap Memperhatikan Penilaian orang lain Kepada diri kita Maka kita tidak akan Tidak akan Bisa mengupgrade diri Tidak akan Bisa memberdayakan diri Karena kita selalu Mempertimbangkan Omongan orang lain Dalam satu makolah Disebutkan ada Mengkodaro Annahu Yaslamu Barang siapa yang Kalau artinya ya Barang siapa yang Mengira bahwa Dirinya akan Selamat dari Ucapan orang lain Akan selamat dari Cacian orang lain Maka dia sesungguhnya Orang yang gila Jadi sebenarnya Kita kalau mau Memberdayakan diri Kalau kita mau Belajar Belajar untuk diri kita sendiri Jangan belajar Untuk mendapatkan Pujian Jangan belajar Untuk Karena agar Diakui Karena agar Disterahkan Jangan Kalau kita mau Jadi orang yang Cerdas Kalau kita mau Jadi orang yang Berguna Bermanfaat Belajar Untuk diri sendiri Bermanfaat Untuk diri sendiri Karena semua kebaikan Pada akhirnya Akan kembali Pada diri kita sendiri Kalau menurut saya Demikian Karena Pandangan ini Yang sebelah mata ini Akan dianggap Tremeh Kalau kita Mempertimbangkan Omongan orang lain Ya Baik terima kasih Kalau dari Ningsela kan Berarti intinya Kita tidak boleh Memperdulikan Omongan orang lain Yang justru Menghambat diri kita Untuk selalu Mengupgrade diri sendiri Nah Tapi Ning dan Gus Kebanyakan nih Karena Perempuan itu Selalu Apa ya Diidentikan Dengan rasa Perasanya itu Sangat tinggi Dibanding Laki-laki Jadi Mudah berperasaan Mudah merasakan Baper Kasarannya seperti itu Nah Daripada kita Memikirkan Untuk Apa ya Yang namanya Ucapan orang lain Maka untuk Mengalihkan hal tersebut Maksud itu bagaimana sih Mungkin saat ini Dari Gus Ahmad Peripuan Khusus perempuan Oh gitu Ya Baik Tadi salamnya sudah Diropel ya Kalau kita Membicarakan Tentang Kesetaraan Ya Kalau kita Membicarakan Tentang Kesetaraan Ini Pasti Banyak orang Yang Mengingatkan Hal ini Karena Memang Secara sejarah Secara sejarah Dulu itu Perempuan itu Terkesan Di Diskriminasi Di Diskriminasi Di Apa ya Dipojokkan Ya Karena memang Kayak Zaman dahulu Ketika ada Seorang Yang melahirkan Anak perempuan Itu malah Zaman singen Isin Jadi kalau Dulu itu Zaman dahulu Ketika ada Seseorang Yang Mendengarkan Bahwa dia Dikaruni Anak perempuan Itu dulu Malah malu Karena Perempuan itu Zaman dahulu Dianggap Sebuah aib Ya Dianggap Sebuah aib Maka Dengan adanya Isu-isu Sekarang Yakni Kesetaraan Antara perempuan Dan laki-laki Supaya bisa Hidup berdampingan Bersama Ya Ini adalah Salah satu upaya Supaya Perempuan ini Merasa Dihormati Bukan merasa Dihormati Ini dengan tujuan Supaya perempuan ini Diangkat Derajatnya Sehingga Dia bisa Berkarya Dengan Dengan Leluasa Tidak Terbatasi Dan tidak Terdiskriminasi Dengan Dengan Sejarah Ya Maka tadi Telah disebutkan Oleh Isti saya Ya Tadi bahwasannya Perempuan dan laki-laki itu Memiliki hak yang sama Memiliki potensi yang sama Ya Seumpama Lanang itu Berhak untuk memilih Mungkin sekarang Perempuan juga Berhak untuk memilih Terus apa Tidak Contoh Lanang Egoismen Aku Pengen Dua bojo Ya Seng Ayu Wetuk Ya podo Pengen Dua bojo Seng Seng Ganteng Lanang Artinya Hal ini Sudah semestinya Sudah semestinya Semestinya dalam artian apa Bahwa Dalam kesempatan Di beberapa kesempatan Perempuan dan laki-laki Memiliki hak yang sama Namun untuk membahas Masalah Tadi ya Apa namanya Supaya kita Nah Sebenarnya gini Bapak ibu sekalian Atau teman-temanku sekalian Atau adik-adikku sekalian Disini Apa enaknya Mau bilang Mau bilang Adik-adik Ada Ibu-ibu Gak enak Mau bilang Teman-teman Juga gak enak Mau bilang besti Juga gak enak Mau bilang sayang Takut dia cemburu Sebenarnya gini Kalau terkait Masalah Omongan orang lain Tidak sepenuhnya Kita ini Harus menutup telinga Alias menolak Sementah-mentahnya Karena ada sebuah hadis Ada sebuah hadis Di dalam kitab Itu mengatakan Ad-dinu nasihah Ad-dinu nasihah Dalam artian hadis ini Menjelaskan tentang Bahwa Hidupnya Atau kokohnya Agama Islam itu Berawal dari Sebuah nasihat Jadi artinya Jadi artinya apa Jenengan Ketika Dinasihati Sesama Teman Kan Jenengan Atau Dinasihati oleh Orang tua Pan Jenengan Atau tetangga Yang lebih tua Dari Pan Jenengan Jangan langsung Ditolak Jangan saat ini Ketika Dinasihati Gak usah Ngurusin orang lain Urus Sama Urib Mudewe Enten Ngenten Apa Mboten Kata Laku Yang salah Berarti Umpama Enek Uang Dinasihati Kok jawabannya Ngono Gak usah Ngurusin Urib Orang lain Urib Sama Urib Mudewe Ini Kalau Di dalam hadis Berarti Ada Egoisme Di dalam dirinya Ada Sefat Egois Apa Egois Niku Ada Sifat Sombong Di dalam dirinya Sombong Itu Berarti Dia merasa Lebih baik Daripada Orang lain Soalnya Dinasihati Ora Gelem Padahal Apa Bentuk Nasihat Adalah Bentuk Cinta Ketika Tidak Ada Rasa Cinta Tidak Dinasihati Contoh 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 Gendeng Gendeng Wah Lanang Seneng Man Gendeng Lanang Udo Kira-kira Jenengan Bakal Ngataui Soalnya Tidak ada Hubungan Sama Saya Akhirnya Tidak ada Tidak ada Rasa Karena Ada Rasa Simpatik Atau Tidak ada Rasa Wudun Tidak ada Rasa Kasih Sayang Kepada Kepada Orang Tersebut Sehingga Tidak Akan Mengataui Beda Kalau Soaman Jenengan Mengataui Mengataui Mencelanai Enak Mengataui Kalau Jenengan Mempunyai Rasa Kasih Sayang Jenengan Akan Open Melas Niki Katoan Kudal Gandul Ini Seseteng Ibu Ibu Maksudnya Inilah Jadi Nasehat Atau Perhatian Atau Kritik Itu Bagian Dari Bentuk Kasih Sayang Orang Lain Terhadap Jenengan Kok Jenengan Botan Gelem Dikritik Botan Gelem Diomongi Ini Berarti Jenengan Ngeroso Jenengan Lebih Baik Daripada Orang Orang Lain Iki Orang Enek Bedane Karos Jenengan Iblis Kalau Kandani Ibu Ibu Sekalian Kali Adik Adik Sekalian Kali Besti Besti Sekalian Bahwasannya Dulu Iblis Semeret Iblis Boten Iblis 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 Sama Gusti Allah Diken Sujud Datang Mbah Nabi Adam Iblis Sujud Nengguni Nabi Adam Iblis Boten Kerso Soalnya Apa Ngerosok Iblis Luhi Api Daripada Mbah Nabi Adam Ngomongnya Apa Iblis Aku Tercipta Dari Api Nabi Adam Tercipta Dari Tanah Boten Gulem Kersujud Ngerosok Aku Luhi Api Daripada Mbah Nabi Adam Maka Bisa Disimpulkan Beleh Seumpama Ada Seseorang Kok dia Merasa Lebih Baik Daripada Temannya Kok Ada Seseorang Yang Merasa Lebih Dibai Daripada Temannya Berarti Wongi Kui Koyok Sepakat Gih Kok Enek Tonggonen Jenengan Diomongi Ragelem Ngeyel Kok Ngerosok Luhi Api Daripada Koncone Berarti Tonggonen Koyok Sepakat Teman Ini Wes Engkau Gawak No Kocong Gih Kok Enek Koncone Jenengan Kok Anggel Diatur Gawak No Kocong Nyoh Ngoc Ben Semerep Rai Ini Apa Jadi Ini Cuman Gini Dalam Memang Adinu Nasihat Memang Dalam Menasihati Kita Sesama Muslim Saling Menasihati Karena Agama Islam Bisa Berdiri Sampai Sekarang Ini Gara Gara Nasihat Contoh Enek Ngelakoni Salah Ada Orang Ngelakoni Salah Ya Dinasihati Ini Benar Ini Benar Seperti Gini Supaya Kondelalah Jenengan Melihat Sebuah Kemungkaran Sebuah Kemaksiatan Kok Dijar Berarti Jenengan Merelakan Agama Islam Akan Hancur Contoh Ya Enek Enek Nyosewo Lanang Karawetuan Gendaan Bengi-bengi Ya Bengi-bengi Terus Sampai Jam Rulah Semua Bengi Ya Sampai Ngerti Mas Mbak Gendaan Terus Belajar Sebenarnya Ini Tidak 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 Masalah Ya Gendaan Sampai Bengi-bengi Kata Netrasekus Ikdam Wangiteko Om Botan Om Botan Temetik Sae-sae Temetik Sae-sae Orang Pacaran Orang Enek Apalagi Nyosewo Bagi Pelajar-pelajar Ini kan Konteksnya Pelajar Bagi Ibnu IPPNU Sama Mbak-mbak Yang Masih Sekolah Ini Ada Dauh Dari Ulama Besar Namanya Imam Nawawi Kata Imam Nawawi Ini Dicatat Ini Kalau Jenengan Semua Lagi Dalam Tarah Menuntut Imu Lagi Belajar Ojo Sampai Panjenengan Due Pacar Apabila Kamu Dalam Dalam Masa-masa Belajar Jangan Sampai Kamu Punya Pacar Sebab Opo Nek Due Pacar Waya Yeng Gara PR Malah Slip Kolan Enten Apun Boten Katos Niki Waya Yeng Gara PR Malah Gendaan Nonggone Cafe Enten Apun Boten Soal Nanti Ketika Dia Dalam Masa Belajar Pacaran Malah Dia Akan Menghalangi Untuk Fokus Dalam Mencari Ilmu Milo Mungkin Ibu Kali Bapak Bapak Sehingga Ada Anak Ojo Disupport Pacaran Jangan Dukani Waya Kudu Belajar Kudu Semangat Kudu Fokus Gule Ilmu Ojo Malah Disupport Karena Apa Ini Ini Adalah Supaya Bentuk Kasih Sayang Panjenengan Datang Anak Anak Panjenengan Baik Adanya Nasehat Itu Adalah Sebagai Tombak Ukur Agama Islam Itu Semakin Kokoh Seandainya Tidak Ada Nasehat Koyok Wong Lakoni Salah Di Jarni Islam Akan Hancur Sejak Dulu Makanya Penting Kita Menasihati Cuman Dalam Menasihati Kita Juga Harus Ada Aturan Ojo Sampai Wong Menasihati Jangan Sampai Orang Menasihati Itu Kadang Sampai Nai Dewi Contoh Enek Wong Lagi Biasanya Anak Muda Ini Sering Menggunakan Media Sosial Ketika Ada Orang Yang Melakukan Kesalahan Contoh Enek Ketok Rambuti Siti Langsung Digestori Baiki Ketok Rambuti Jadi Kalau Kamu Menasihati Seseorang Jangan Langsung Terang Terangan Dicelok Disik Enek Mane Wong Lakoni Kesalahan Enek Wong Lakoni Kesalahan Kesalahannya Contoh Apa ya Contoh De Lali Oras Solat Subuh Atau Lali Oras Solat Duhur Langsung Nangguni Uang Cahit Loh Selas Subuh Jadi Dalam Menasihati Juga Harus Ada Adep Harus Apa Ada Ada Tata Kerama Jenengan Nek Nasi Hati Nek Dateng Tiang Itu Harus Ada Tata Kerama Tata Kerama Yang Pertama Apa Ketika Kita Menasihati Kita Caru Kita Taruh Di Tempat Yang Sepi Mbak Awakmu Rambutnya Ketok Mbak Awakmu Untuknya Ketok Jelas Untuknya Ketok Emang Untuk Dili Oralah Yang Tanya Dinasihati Dinasih Dengan Baik Dinasih Dengan Baik Awakmu Mau Bersolat Masaku Pas Solat Subuh Awakmu Kena Kena Kau Kecut Iya Ojo Sampai Terang-terangan Kok Dahlah Pas Abunnya Kecut Nungguni Basulat Subuh Langsung Nungguni Di Musola Nungguni Kecut Nungguni Kecut Nungguni Melas Melas Maka Diambil dulu Ditarik dulu Di tempat Sepih Baru Nungguni Diyomongi Muka Nungguni Kecut Ganti Nungguni Niku Niku Akan Lebih Beradab Dalam Mengkritik Orang Orang Lain Dan Adab Yang kedua Atau Caranya Kedua Dengan Ucapan Yang Halus Bitalatuf Bitalatuf Oca Kasar Kasar Kediri Kadungan Dani Kediri 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 Kasar Kasar Contoh Enek Dela Gawih Sarung Solat Bolong Sarung Bolong Langsung Dikandani Mas Matane Sarung Mula Gak Boleh Ya Matane Sarung Mudul Allah Bolong Wess Solat Gak Sah Dus Winn Rokok Gak Boleh Kayak Gitu Ya Maka Dalam Islam Itu Dikenal Dengan Namanya Agama Yang Rahmat Lil Alamin Jadi Panjangan Ketika Menasihati Harus Menasihati Dengan Bahasa Yang Lembut Sekali Ketika Nasihat Panjangan Itu Diterima Oleh Orang Lain Ketika Diterima Oleh Orang Lain Maka Maka Ucapkan Alhamdulillah Ya Berarti Ucapan Panjangan Diterima Orang Lain Itu Semata Mata Karena Fadlullah Karena Adalah Keutamaan Dari Gusti Allah Adalah Anugrah Dari Allah Bukan Karena Panjangan Ingat Ya Jenengan Kok Nasihati Diterima Itu Bukan Karena Panjangan Bukan Tapi Karena Semata Mata Pertolongi Gusti Allah Oleh Jangan Berapa Oleh Mata 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 Pertolongi Gusti Allah Kok Diterima Toba Jangan Eh Maaf Mata Diterima Nasihati Panjangan Contoh Jangan Nasihati Tidak Diterima Oleh Nusun Nusun Tak Atos 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 Ati Atu Jangan Intropeksi Intropeksi Diri Bisa Jadi Jangan Ketika Menasihati Jangan Menasihati Dengan 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 Sifat Pengen Dilem Kadang Menasihati Itu Ketika Kita Nasihati Wong Leo Kadang Awade Pengen Dilem Wong Leo Biasanya Nonton Ketika Kita Pengen Menyampaikan Kritik Atau Menyampaikan Nasihat Kepada Orang Lain Kita Merasa Aku Di 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 Ben Wong Dulu Aku Wong Pintar Dulu Lah Iku Yang Salah Bisa Jadi Orang Itu Ketika Tidak Menerima Nasihatmu Gara Gara Kamu Merasa Sombong Merasa Makanya Ada Istilah Orang Yang Mengucap Dengan Hati Maka Akan Masuk Kedalam Hati Maka Ketika Pertanyaannya Tadi Adalah Bagaimana Menanggapi Supaya Kita Agar Tidak Cuek Maka Kita Jangan Bukan Berarti Kita Harus Cuek Terhadap Semua Semua Permasalahan Yang Ada Kalau Sifatnya Membangun Kita Terima Alhamdulillah Jangan Langsung Ditolak Jadi Ketika Ada Nasihat Haki Kotun Nasihat Yamin Allah Asal Daripada Nasihat Itu Semuanya Dari Gusti Gusti Allah Jenengan Kok Dinasehati Wong Lio Gak Terima Ojo Langsung Ditolak Langsung Jawapi Alhamdulillah Kalau Belum Bisa Jangan Ditolak Kadangkan Awai Dewi Dinasehati Wong Lio Gak Terima Ojo Langsung Ditolak Awai Dewi Langsung Alhamdulillah Matur Suwun Nanti Masalah Dilakukan Atau Tidaknya Urusan Keri Alhamdulillah Karena Makanya Saya ada tips Ada tips Ketika Panjenengan Ketika Panjenengan Ketika Dinasihati Oleh Orang Lain Kok Dering Terima Belum Terima Jenengan Langsung Mikir Ini Ini Mau Sejati Ini Gusti Allah Ngandani Aku Tapi Lewat Cangka Mecah Ini Ini Insya Allah Akan Menerima Kita Ini Sebab Mungkin Gusti Allah Langsung Ngandani Nunggu Ini Jenengan Gak Mungkin Apa Derajat Sampeyan Kok Gusi Allah Ngamakan Panjenengan Orang Gusi Allah Gak 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 Ngonten Inilah Yang Namanya Hakikat Tuna Zah Yamin Allah Tapi Berarti Mungkin Demikian Ini Kan Konteksnya Omongan Terhadap Perempuan Mbak Mira Jadi Kalau Omongan Terhadap Perempuan Itu Berarti Perlu Untuk Teman Teman Perempuan Pilah Pilih Begitu Maksud Saya Maksud Cik Ahmad Juga Demikian Kalau Misal Hal Hal Yang Mengarah K Mendiskriminasi Perempuan Seperti Omongan Ngapain Perempuan Kok Belajar Tinggi Tinggi Atau Mungkin Sesuai Dengan Kapan Hari Saya Mengutip Dau Dari Mbah Mun Setinggi Apapun Pendidikan Seorang Perempuan Kadir Terbaiknya Adalah Tetap Berdiam Di Di Rumah Ini Kan Kalau Didengarkan Oleh Mungkin Mak Emak Atau Yang Orang Orang Yang Pingin Julit Katakanlah Orang Yang Pingin Julit Netizen Netizat Yang Julit Pingin Julit Ngapain Sekolah Sampai S3 Ngapain Sekolah Sampai Doktor Buat Apa Dia Juga Di Rumah Begitu Seperti Itu Jadi Kalau Omongan Yang Demikian Maka Kita Tidak Perlu Untuk Mempertimbangkan Tidak Perlu Untuk Kita Dengarkan Fokus Saja Pada Diri Kita Fokus Saja Memperjuangkan Apa Yang Akan Kita Raih Apa Apa Yang Akan Kita Capai Tapi Kalau Semisal Omongannya Itu Berbentuk Nasihat Yang Baik Seperti Semisal Contoh Nih Nasihatnya Dari Dari Orang Tuanya Atau Dari Suaminya Nah Ini Perlu Untuk Kita Pertimbangkan Betul Misal Contohnya Orang Tuanya Bilang Nak Kamu Habis Ini Gak Usah Lanjut Kuliah Dulu Misal Orang Tuanya Sudah Punya Pilihan Jodoh Misal Kadang Kadang Ada yang Demikian Terhalang Jodoh Yang Disiapkan Oleh Orang Tua Seperti Itu Ya Harus Kita Pertimbangkan Kalau Demikian Tidak Boleh Kemudian Kita Serta Pertah Untuk Oh Yang Penting Aku Pengen Belajar Kok Yaudah Belajar Terus Gak Bisa Jadi Tidak Selalu Kita Membantah Semua Perkataan Orang Ya Baik Terima Kasih Terkadang Juga Yang Menurut Neng Sela Tadi Kalau Misalnya Kita Sudah Disiapkan Jodoh Kan Barang Tahu Siapa Kalau Kita Udah Menikah Tapi Masih Diizinkan Oleh Suami Kan Juga Tidak Apa Sampai Tunggu Neng Tapi Juga Kalau Dari Gus Ahmad Tadi Jadi Intinya Adalah Kalau Semisal Ada Yang Menasehati Kita Itu Bentuknya Baik Maka Perlu Kita Apa Ya Terima Juga Jangan Serta Merta Enggak Kok Saya Juga Enggak Gitu Kan Enggak Boleh Begitu Apalagi Di Organisasi Yang Sifatnya Adalah Laki-laki Dan Perempuan Ini Kan Jadi Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Membuat Kita Biasanya Beda Pendapat Seperti Maka Dari Itu Mungkin Dari Rekan Maupun Rekan Kita Yang Menasehati Rekan Seperjuangannya Boleh Agak Disaring Juga Boleh Melihat Karakternya Juga Bagaimana Untuk Menyampaikannya Tetap Harus Ada Tatak Ramai Dalam Menasehati Itu Artinya Enggak Langsung Contoh Terlalu Frontal Terlalu Barbar Contoh Yang Harus Tetap Memakai Pola Adab Karena Memang Kita Hidup Itu Semuanya Pake Tata Krama Pake Uswatun Hasanah Betul Jadi Seperti Itu Walaupun Kita Menasehati Rekan Seperjuangan Seumuran Tetap Kita Harus Mementingkan Adab Terlebih Dahulu Seperti Itu Contoh Lagi Sering Terjadi Ketika Di TikTok Atau Di Instagram Ketika Ada Orang Yang Ngomong Semoga Husnul Khotimah Pernah Lihat Semoga Husnul Khotimah Terus Di komen Mbak Maaf Bukan Pake H Eh Bukan Pake KH Pakainya Apa H Sekarang Pertanyaannya Bedanya Apa Husnul Khotimah Sama Husnul Khotimah Sama Sama Maknanya Baik Yang Maknanya Jelek Itu Adalah Su'ul Khotimah Seng Ngomong Koyok Ngono Mau Iku Jenenge Rodok Gemin Ter Ngonten Loh Ya Ini Gitu Jadi Makanya Panjenengan Ini Juga Harus Lebih Waspada Lebih Cermat Terkait Menasehati Ojo Akhirnya Menasehati Orang Lain Ternyata Salah Salah Deskripsi Salah Irreferensi Ngonten Sampai Kulon Kulon Mados Iki Sakjane Khusul Khotimah Iki Apa Pakai Kaha Pakai Habit Apa Kok Jernih Pakai Kaha Maknanya Elek Pakai H Maknanya Api Rumah Sakjane Maknanya Elek Itu Apa Su'ul Khotimah Makanya Inilah Yang Tadi Dibahas Oleh Selah Bahwasannya Kita Itu Juga Harus Mempedalam Ilmu Yang Baik Ilmu Yang Tenanan Apabila Kita Nanti Kedepannya Berinteraksi Dengan Sesama Kita Ada Modal Untuk Menasehati Nilo Panjenegan Panjenegan Yang ada Disini Jangan Lupa Untuk Bosan Untuk Mengikuti Yang namanya Pengajian Ya Penting Supaya Kita Akan Menambah Wawasan Ilmu Yang Baik Ya Begitu Jadi Kalau Misalnya Kalau Mau Menasehati Juga Penting Untuk Memperhatikan Waktu Dan Keadaan Seperti Itu Jangan Tiba Tiba Menasehati Di Depan Umum Dan Langsung Mendiskriminasikan Atau Memojokkan Orang Yang Dirasa Salah Seperti Itu Kayak Gini Mbak Mira Kalau Resep Seperti Halnya Obat Yang Diresepkan Dokter Tidak Seluruh Penyakit Diberi Resep Yang Sama Seperti Itu Jadi Kadang Ada Penyakit Ini Yang Minimum Obat Di Waktu Ini Saja Seperti Itu Kan Ya Jadi Sesuai Dengan Apa Yang Menasihati Itu Seperti Halnya Kita Memberikan Obat Kepada Orang Yang Kita Nasihati Bahwa Kita Perlu Pertimbangkan Segala Hal Agar Obat Ini Bisa Manjur Kepada Waktunya Sama Juga Nasihat Itu Sesuatu Yang Baik Tapi Diucap Pada Waktu Yang Salah Itu Dari Jelek Contoh 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 Ya Objeknya Pas Bener Dunggoknya Moga-moga Bapakku Tapi Ngomong Ngomong Ngarepe Koncone Sing Bapak Nambih 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 Ngal Nambih 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 Ibu Hati-hati Barang Jangan Ngomong Ngarepe Wong Sing Durung Diparingi Putro Jangan Ngomong Ngarepe Ngarepe Apa Jangan Ngarepe Wong Sing Durung Diparingi Putro Alhamdulillah Aku Nambih Hamil Anakku Bener Bahaya Juga Jadi Hati-hati Ngomongan Bisa Mencelakakan Orang Lain Makanya Istilah Ucapan Atau Lidah Lebih Tajam Daripada Pisau Ngomong Ngarepe Wong Sing Durung Diparingi Anak Alhamdulillah Aku Hamil Guampang Anakku Saki Sepuluh Aku Boyang Bayi Boyang Bayi Ngarepe Wong Sing Durung Diparingi Anak Aku Nikah 5 Tahun Anakku Sepuluh Kembar Kabe Alhamdulillah Enak Polo Gak Ngomongin Ngarepe Wong Sing Durung Diparingi Nah Itu Bahaya Ya Saya Tadi Inspirasi Dari Mbak Amira Tadi Mengatakan Omongan Benar Kalau Diku Ucapkan Di Kondisi Yang Salah Itu Bisa Jadi Salah Terima kasih Itu masih Dalam rangka Satu topik Belum lagi Ketopik-topik Selanjutnya Masya Allah Ilmunya yang diberikan Sangat inspiratif Dan mudah Diterima Seperti itu Tapi ini lanjut Bukan tentang Hanya menjunjung Tinggi Kestaraan Di depan Di depan kita Ini Neng Dan Gus Ada Banyak Sekali Kader Muda Tapi Juga Ada Kader Muda Senior Seperti itu Yang juga Sudah Menikah Dan Mempunyai Keturunan Nah Kalau Menurut Jenengan Karena Jenengan Sudah Berperan Sebagai Orang Tua Bagaimana Kalau Menurut Neng Dan Gus Untuk Menyatukan Visi Dan Misi Agar Anak Dan Orang Tua Itu Sama Kemauannya Untuk Berorganisasi Soalnya Kan Ada Beberapa Orang Tua Yang Membatasi Anaknya Seperti itu Jadi Anaknya Yang Pengen Orang Tuanya Yang Membatasi Jangan Organisasi Di rumah Belajar Tapi Ada Anaknya Yang Pengen Belajar Di rumah Jadi Kurang Mengenal Ilmu Sosial Tapi Orang Tuanya Ini Yang Justru Mendukung Dan Meminta Ayo Gabung Organisasi Itu Ada Anak Ibnu Ipben Yang Sangat Keren Seperti Itu Kalau Menurut Jinengan Bagaimana Untuk Menyatukan Visi Dan Misi Itu Menggoters Radis Ini Mungkin Cahamat Karena Saya Pengalamannya Baru Saya Saya Sama Cahamat Kan Anaknya Masih Bayi Masih 3 Tahun Jadi Sebenarnya Kalau Menerapkan Sebagai Orang Tuan Kita Belum Menerapkan Juga Belum Saya Suruh Ke NU Usia 3 Tahun Tak Aja Belum Jadi Kita Bagaimana Nanti Supaya Nura Kedepannya Mau Ikut Ibnu Dan IPPNU Saya Juga Belum Mikil Kedepannya Tapi Mungkin Ahmad Sekarang Sejarahnya Cahamat Ini Diansor Habuya Dulu Habuya Di NU Di PCNU Saya Dulu Alhamdulillah Sampai Sekarang Bukan Dulu Sampai Sekarang Masih Khidmah Di NU Di Organisasi NU Namanya Rijalul Ansor Dan Ansor Ya Ini Sebenarnya Kalau Umpama Di Di Bahas Sejarah Saya Dulu Boleh Mengikuti Organisasi Sarannya Buya Jangan Gaguh Belajar Ya Makanya Gini Jangan Ditabrakkan Contoh Wong Tua Ngongkon Belajar Anak Milih Organisasi Ya Jelas Bobotnya Beda Nge Bobotnya Beda Maka Dalam Hal Ini Jangan Sampai Juga Organisasi Mengalahkan Dia Dalam Menuntut Ilmu Ngonten Ya Harus Beriringan Makanya Belajar Tetap Nomor Satu Tapi Organisasi Juga Saya Apalagi Panjenengan Melu Organisasi Yang Di Bawah Naungan Nahdotul Ulama Pun Seper Muop Sew